Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah kewirausahaan. Kali ini kita akan membahas tentang kelemahan dan kesalahan kewirausahaan atau entrepreneur. Bicara tentang kelemahan dan kesalahan entrepreneur, tentunya kita akan ulas kembali tentang siapa itu entrepreneur atau kewirausahaan. Dia merupakan orang yang menciptakan bisnis baru dengan mampu mengambil resiko dan ketidakpastian, guna mencapai keuntungan dan pertumbuhan. Tentunya dengan cara mengidentifikasi peluang yang signifikan, menggabungkan sumber-sumber daya yang diperlukan, sehingga sumber-sumber daya itu dapat dijadikan modal atau dikapitalisasikan. Di sisi lain, perlu dipahami karakteristik kewirausahaan, di mana seorang wirausahaan memiliki hasrat akan tanggung jawab, lebih menyukai resiko menengah, meyakini kemampuannya untuk sukses, dan memiliki hasrat untuk mendapatkan umpan balik yang sifatnya segera. Dalam ini ada tingkat energi yang tinggi, guna meraih orientasi masa depan, diiringi oleh keterampilan mengorganisasi, dan memiliki nilai prestasi yang lebih tinggi daripada uang. Hal lain yang perlu diperhatikan, seorang wirausahaan ini memiliki karakter dan komitmen yang tinggi, toleransi terhadap ambiguitas hal-hal yang berbeda, lalu fleksibilitas tinggi terhadap perubahan, dan ulek dalam mengupayakan pencapaian tujuannya. Terhadapun manfaat wirausahawan, secara umum dipahami bahwa jika seorang masuk ke dunia wirausahawan, tentunya akan mendapatkan peluang untuk menentukan nasib sendiri. Lalu juga mendapatkan peluang untuk mendapatkan perubahan yang signifikan, dan peluang untuk mencapai potensi sepenuhnya dari apa yang dimiliki oleh wirausahawan tersebut. Selain itu juga mendapatkan peluang untuk meraih keuntungan yang menakjubkan, mendapatkan peluang untuk berperan dalam masyarakat, dan mendapatkan pengakuan atas usaha yang dilakukannya. Yang terakhir, seorang wirausahawan memiliki karakter di mana dengan wirausahanya itu, dia mendapatkan peluang untuk melakukan sesuatu yang disukai dengan senang hati dalam mengerjakannya. Ada beberapa potensi kelemahan, kewirausahawan yang dalam hal ini dipahami sebagai sesuatu yang harus diperhatikan, guna menjaga kemungkinan-kemungkinan permasalahan yang muncul dalam berusaha. Yang pertama, berkaitan dengan potensi kelemahan ini, tentunya harus diakui bahwa dengan kewirausahaan ini ada kondisi di mana terjadi ketidakpastian. Ketidakpastian, kondisi. Lalu juga adanya resiko, dan tentunya akan bekerja lebih lama. Di sisi lain juga dipahami dengan berwirausaha tentunya ada kondisi di mana orang tersebut di samping bekerja lebih lama juga memiliki kualitas hidup yang berubah berbeda dengan orang yang bekerja biasa. Serta adanya tingkat tanggung jawab dan peluang yang lebih tinggi dari keputusan lainnya. Namun di lain pihak, potensi kelemahan, kewirausahaan juga jika tidak memiliki mental yang kuat akan melahirkan keputusahaan di mana ada proses pencapaian, kesuksesan yang membutuhkan waktu dan perjuangan. Dipahami dalam kewirausahaan ada kekuatan bisnis kecil di mana dipersepsikan bisnis kecil ini memperkerjakan kurang dari 100 orang. Lalu perusahaan kecil yang memperkerjakan 51 persen dari angkatan kerja sektor swasta, ini contohnya di Amerika. Walaupun mereka memiliki kurang dari seperempat total aset bisnis. Kekuatan lain di bisnis kecil adalah perusahaan kecil yang menyemang 51 persen dari produk domestik berutoko, pendapatan domestik kotor yaitu dari sektor swasta. Selanjutnya, harus dipahami ada 10 kesalahan patah di bidang kewirausahaan yaitu jika yang bersakutan tidak memiliki atau tidak mampu dalam mengelola atau manajemen kurang pengalaman dan memiliki pengendalian keuangan yang buruk sehingga kontrol keuangannya sedemikian rupa yang membuat pergerakan usaha menjadi terhambat karena pengelolaan keuangannya yang buruk tadi. Lalu lemahnya usaha pemasaran dan kegagalan dalam mengembangkan perencanaan strategis. Hal lain yang berkaitan dengan kesalahan fatal dari seorang atau kewirausahaan adalah pertumbuhan yang tidak terkendali lokasi yang buruk, pengendalian persediaan yang tidak tepat, adanya penetapan harga yang tidak tepat, dan ketidakmampuan membuat transisi kewirausahaan atau perubahan usaha. Untuk itu diperlukan kreativitas dan inovasi serta karakter kewirausahaan. Dipahami bahwa kreativitas merupakan kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan menemukan cara-cara baru dalam melihat masalah dan peluang. Sementara inovasi merupakan kemampuan untuk menerapkan solusi kreatif terhadap masalah dan peluang guna meningkatkan atau memperkaya kehidupan orang-orang. Ada beberapa hambatan kreativitas. Biasanya hambatan itu berupa pencarian satu jawaban yang tepat. Yang kedua fokus kepada pemikiran logis dan mengikuti aturan yang membabi buta. Lalu juga halangan kreativitas lainnya adalah terus-menerus bersifat praktis dan memandang permainan adalah hal yang tidak berguna. Selain itu, terlalu terspesialisasi, menghindari ambiguitas, perbedaan, takut terlihat tolol atau tidak mengerti, bodoh, takut salah dan gagal, dan percaya bahwa dirinya tidak kreatif. Itu halangan kreativitas. Bagaimana cara meningkatkan kreativitas? Tentunya kreativitas yang baik adalah muncul dari kreativitas individu dan kreativitas organisasi, di mana di dalamnya kita bisa melakukan atau memasukkan kreativitas sebagai nilai inti dari perusahaan, guna merangkul berbagai keragaman yang ada sebagai potensi sumber daya di perusahaan. Dan dengan keragaman itu diharapkan berbagai kreativitas muncul, juga mampu memberikan ruang bagi kegagalan. Tentunya kegagalan dari hasil proses dan mendorong rasa ingin tahu. Selanjutnya dalam hal melakukan perubahan tata ruang secara periodik, ini mampu memandang masalah sebagai tantangan dan memberikan latihan, kreativitas. Juga memberi dukungan guna mengembangkan prosedur untuk menangkap berbagai ide-ide yang muncul. Selain itu dikembangkan juga kondisi di mana dengan berbicara bersama pelanggan, diharapkan ide-ide itu muncul, guna memberikan solusi kepada pelanggan dan mencari tahu kegunaan produk jasa perusahaan Anda di pasar lain. Selain itu juga pelanggan bisa memberikan penghargaan atas kreativitas Anda dengan memberikan contoh perilaku kreatif itu sendiri. Bagaimana cara meningkatkan kreativitas individual dengan memberikan kesempatan pada diri Anda menjadi orang yang kreatif, memberikan masukan kepada pikiran Anda tentunya masukan yang segar, selalu sering mengamati berbagai produk dan jasa perusahaan lain, terutama yang berada dalam pasar-pasar yang benar-benar berbeda. Dengan menyadari kekuatan kreatif ini, dari kesalahan yang terjadi, tentunya kondisi seperti itu harus dicatat guna memastikan bahwa kesalahan tadi tidak berulang dan juga di sisi lain mampu menyempatkan atau mendengar informasi dari pihak lain. Berbicara tentang cara meningkatkan kreativitas individual ini di samping tadi disebutkan dengan mendengarkan apa kata pelanggan, berbicara dengan anak kecil artinya, berbicara dengan kepolosan, apa yang menjadi masalah langsung keluarkan, lalu simpan kotak mainan di kantor Anda guna menginspirasi bahwa Anda adalah seorang pemain yang memainkan situasi guna memuaskan pihak-pihak yang menjadi tujuan atau target Anda. Lalu juga membaca buku dengan cara melakukan ransangan kreativitas atau bisa mendapatkan pelatihan kreativitas. Yang terpenting adalah untuk meningkatkan kreativitas individual dengan meluangkan waktu Anda untuk berpikir sejenak supaya kreativitas muncul dan mampu menjadi ide-ide usaha. Jadi untuk itu dipahami bahwa seorang entrepreneur merupakan kelompok orang beragam dan berpakat yang merupakan penopang masyarakat secara keseluruhan yang mampu meningkatkan profitabilitas bisnis mereka dengan memperoleh pengetahuan dan pengalaman tambahan. Sukses dan bahkan memiliki kelangsungan hidup sendiri mengharuskan pengusaha untuk memanfaatkan kreativitas mereka. Dalam hal hasil kreativitas dalam nilai dan nilai memberikan keunggulan kompetitif. Di sini pengusaha melindungi ide-ide kreatif mereka dengan patent, merek dagang, merek layanan, dan hak cipta untuk mempertahankan berbagai keunggulan kompetitifnya. Demikian pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.